halo halo jumpa lagi dan hari ini diawali dengan sarapan sate pical dulu setelah itu kita langsung menuju ke tempat fitting baju di sini ada berbagai macam baju adat Minangkabau jenis dan model ya dan saya memilih warna merah marun ya karena kami sangat suka warna merah-merah-merah ya dan bentukannya banyak manik-manik seperti ini memang untuk fitting harus dicoba dilihat dulu kira-kira kita suka dan nyaman enggak memakai baju itu karena setiap orang ukurannya beda-beda gitu ini ini untuk eh ya resepsi eh bukan ini yang untuk ya untuk akat kalau nggak salah tapi ini baru coba percobaan pertama dan ternyata yang ini cukup kecil di badan saya Diani pun sebenarnya juga ya ya enggak cocok terlalu cocok jadi ya permasalahan fitting itu adalah masalah cocok nggak cocok suka nggak suka jadi mungkin untuk anda yang ingin menikah silakan fitting dulu karena eh cukup riskan deh kalau tiba-tiba baju yang anda pakai terutama enggak enggak pas atau terlalu longgar atau malah enggak sesuai dengan yang diinginkan lah intinya seperti itu ya ini banyak sekali berbagai macam saya dulu sempat berpikir kalau ya baju-baju ini dipesankan dan dibuatkan untuk selamanya tapi ya ada kecurigaan enggak juga sih pasti ini disewa gitu kecuali artis-artis Sultan-sultan yang langsung beli langsung dibikin sama penjahitnya nah ini kira-kira mungkin yang akan saya pakai dan setelah itu seperti biasa menongkrongi dulu sorenya karena sudah full kegiatan dari siang sih sebenarnya kita nyantai saya dulu sedikit ngopi dan makan kentang di TV ribut ya gitulah Halo Oke barusan selesai per fittingan bagaimana menurut Ani tadi baju fittingnya gimana bagus dan mahal perlu banyak orang tahu kita lihat awalnya baju yang biasa aja biar murah tapi ternyata memang biaya pernikahan itu mahal termasuk di baju untungnya tadi kita setidaknya bayar mahal tapi kita suka dengan baju itu bagus dan bajunya itu sangat bagus-bagus Oh ya satu lagi tuh ada satu lagi yang yang paling menarik yang paling menarik di baju tadi Oh baju tuh apa Hai bagus-bagus Hai kenapa-kenapa harus fitting-fitting baju karena biar muat badan kita nggak selalu sama dengan badan-badan baju-baju yang orang sewa itu Oh ya ada satu hal yang lucu dulu itu Ani pernah berpikir kalau baju itu dibuat dibeli Hai enggak Aduh yang kasih itu tuh itu baju tuh bukannya baju sewa itu banget akhirnya nih Oh iya disewa ya gitulah persiapan hari ini fitting persiapan hari ini fitting sudah dekil karena saya bawa motor ya tapi ini adalah realita kehidupan untuk menuju pernikahan yey habis uang yey Hai itu nanti saja dibahas ya jadi untuk teman-teman yang menuju nikah dan sedang melakukan fitting atau akan menikah nabung ingat fitting sangat diperlukan jangan sampai nanti Anda salah baju atau baju-baju ada ya orang salah baju ya yang ada tuh make make yang ada tuh orang tiba-tiba sama Gapuk atau tiba-tiba sama kurih susah mencari baju baru amannya tuh fitting itu seminggu atau dua minggu biasa sih dua minggu kalau mau cari aman seminggu sebelum juga nggak papa nggak mungkin dong aman seminggu terus belum bisa jadi tapi pilihannya banyak Oke ya gitulah kesulitannya seperti itu nge-nge oke kalau gitu kita lanjut lagi aktivitas kita menulis-lis nama undangan saya penasaran apakah menurut subscriber saya fitting itu penting atau hanya buang-buang duit silahkan tulis di kolom komentar Hai Wes ya gitulah ya subscribe di sini dadah Hai piting-piting uang ke luar Hai Dor